Intro Assalamualaikum semuanya Selamat datang di channel Karissa Amelia Di episode sebelumnya, Beacon Hills telah diteror oleh tiga sosok ilmuwan misterius yang entah apa tujuannya Scott dan Pecknya pun kembali sibuk menangani munculnya makhluk supernatural aneh seperti Belasco sebuah wolf yang memiliki cakar elang dan Tracy yang ternyata adalah Kanima sayangnya kedua makhluk supernatural itu habis dibantai oleh ketiga ilmuwan tersebut selain itu, teman lama mereka yang bernama Theo tiba-tiba saja hadir di Beacon Hills membuat Stiles menjadi sangat curiga apa rencana cowok itu sebenarnya dan kenapa Theo begitu ngotot ingin menjadi betanya Scott tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke episode selanjutnya malam sebelum Tracy menyerang kantor polisi saat itu Lydia sedang menguji ketahanan tangan Parrish akan api mengingat dia putih itu pernah selamat dari kebakaran mobil yang dibuat oleh Haig Parrish ternyata benar-benar bisa menahan panasnya api dan tangannya sama sekali tidak ada luka bakar walaupun begitu, dia masih belum mengetahui jenis makhluk supernatural seperti apakah dirinya yang bisa Parrish ketahui belakangan ini adalah dia sering mengalami mimpi yang sama dimana dia dalam kondisi tanpa sahlai pakaian berjalan membawa mayat dengan kobaran api di sekelilingnya Parrish lalu berjalan menuju pohon tunggul besar di dalam hutan yang Lydia yakini sebagai akar nemeten lalu mayat yang dibawanya pun disatukan dengan mayat lainnya begitulah akhir dari mimpi aneh Parrish dan itu selalu terjadi berulang kali setelah Tracy melakukan penyerangan dan berakhir mati mengenaskan Scott dan yang lainnya akhirnya tiba di kantor polisi Theo dengan cepat berusaha menolong Lydia yang terluka sementara Stals hanya terdiam dengan wajah terkejut di saat Dr. Deaton sedang mengambil potongan ekor kanima Tracy Scott mengajak Stals turun ke ruang bawah tanah untuk mengecek keadaan di sana Tracy sudah dalam kondisi tidak bernyawa hanya ada Malia yang berusaha menjelaskan soal munculnya sosok tiga ilmuwan misterius yang berhasil membunuh Tracy tanpa mereka semua ketahui ketiga ilmuwan tersebut kini sedang menghampiri Donovan di dalam selnya Donovan pun dibawa ke ruang bawah tanah penyulingan air setelah memastikan bahwa kondisi fisik Donovan tampak menjanjikan para ilmuwan tersebut mulai mencabut gigi cowok itu satu persatu agar gigi wendigonya bisa tumbuh dengan sempurna sementara itu Lydia sudah dibawa ke rumah sakit dan akan menjalani operasi obat biu sudah Melissa suntikan ke tubuh Lydia dalam proses tidak sadarkan diri Lydia malah melihat bayangan si ilmuwan misterius sedang berada di ruang operasi tersebut Liam baru saja datang ke rumah sakit untuk memberitahu Scott bahwa dia telah menemukan lubang galian di dalam hutan Liam menduga sepertinya Tracy telah dikubur hidup-hidup karena dia pernah menemukan kalung Tracy di dalam lubang tersebut singkat cerita saat Scott dan kira sudah pulang ke rumah ada dokter Ditten di sana ingin memberitahu temuannya pada Scott setelah dia berhasil mengidentifikasi cakar Belasco yang lebih mirip seperti cakar elang ternyata Tracy tidak sepenuhnya kanima sebagian dari DNA-nya terdeteksi sebagai werewolf lalu dokter Ditten berusaha mencari tahu mengapa Tracy mampu melewati abu gunung saat di pet shopnya padahal semua makhluk supernatural apapun itu jenisnya tidak akan bisa melewati abu gunung dokter Ditten sontak menarik kesimpulan Tracy sepertinya bukanlah makhluk supernatural dia menjadi setengah kanima setengah werewolf bukan karena digigit, dicakar, atau terbentuk dari lahir tapi dia pasti diciptakan oleh seseorang dengan cara non-supernatural Scott sontak ingat ucapan liam soal lubang di hutan sepertinya Tracy memang sengaja dikubur untuk menginkubasi tubuhnya agar bisa berubah menjadi kanima dan werewolf dan si pelakunya sudah pasti ketiga ilmuwan misterius tersebut esok harinya di sekolah kebetulan sekali saat pelajaran biologi si guru mengajarkan tentang istilah kai merah yang artinya ada lebih dari satu spesies dalam DNA yang sama pada makhluk hidup Belasco dan Tracy masuk ke dalam jenis kai merah tersebut kembali ke Donovan, ada seorang cowok menghampirinya untuk memberi tahu hasil dari evaluasi psikologisnya untungnya Donovan memiliki kondisi fisik cukup baik sehingga para ilmuwan tersebut untuk sementara waktu tidak akan menjadikan Donovan sebagai produk gagal tadi duga, cowok tersebut adalah Tio sekarang Donovan telah menjadi Wendigo dengan kekuatan yang dia punya Donovan bisa menghancurkan Sharif Stylinski yang telah memenjarakannya tapi Tio menyarankan sebaiknya Donovan mengincar Styls dengan begitu, Sharif pasti akan mendapatkan luka dan kesakitan yang lebih mendalam kembali ke sekolah usai kelas Scott langsung memberi tahu soal kai merah buatan ilmuwan misterius pada Styls dan Malia setelah Belasco dan Tracy para ilmuwan tersebut pasti akan mencari manusia lain untuk dijadikan kai merah sementara itu di rumah sakit ada seorang pasien bernama Corey yang mengalami luka parah pada bagian tangannya Melissa sudah berusaha memberikan morfin untuk mengurangi rasa sakitnya tapi sepertinya tidak berpengaruh apa-apa mau tak mau Melissa memanggil Scott menduga bahwa luka di tangan Corey disebabkan oleh serangan makhluk supernatural setelah Scott menyerah perasa sakit di tangan Corey Melissa pun menjelaskan bahwa hasilnya menunjukkan ada begitu banyak racun kalajengking di dalam luka di tangan Corey jika racunnya sebanyak itu bisa bayangkan seberapa besar kalajengking tersebut setelah Corey sudah bisa diajak bicara dia pun menjelaskan bahwa ada seorang pria bernama Lucas yang menyerangnya di sebuah klub bernama cinema dan pria itu ternyata termasuk kai merah buatan si ilmuwan berjenis Gertablilu atau manusia kalajengking sialnya Lucas kini sedang mencoba mendekati Mason untungnya Brad datang dan langsung melempar Lucas menjauh dari Mason terjadilah baku hantam di antara keduanya Lucas berhasil melukai perut Brad tapi Liam segera datang untuk bergabung dalam pertarungan tersebut tak lama kemudian Scott dan Kira pun datang untuk menolong Liam dan Brad di saat Lucas sudah berhasil dibuat pingsan tiba-tiba kitsune di dalam tubuh Kira kembali murka dan ingin menghabisi Lucas dalam satu tebasan tapi Scott langsung menahannya sementara mereka semua sedang sibuk menghabisi si manusia kalajengking Malia kini sedang berada di dalam kamar Tracy tadi duga dia menemukan sesuatu yaitu sebuah buku berjudul The Drift Doctors wujud The Drift Doctor sama persis dengan ketiga ilmuwan misterius yang Malia lihat saat di ruang bawah tanah kantor polisi dan kini ketiga ilmuwan itu tiba-tiba muncul di klub sinema untuk menghabisi nyawa Lucas merasa cowok itu adalah produk gagal dan harus dilenyapkan untuk pertama kalinya Scott dapat melihat wujud si pencipta parakai merah tersebut Lucas pun dibawa ke rumah sakit dan dimasukkan ke dalam ruang mayat setelah ruang mayat sepi tak lama kemudian muncul seorang pria yang berusaha mengambil mayat Lucas untuk dibawa ke suatu tempat dan pria itu adalah Jordan Parrish dalam keadaan tidak sadar Parrish membawa mayat Lucas ke akar Nemeton dan membakarnya dengan api yang muncul dari dalam tubuhnya berpindah ke Stiles sewaktu ingin pulang dari sekolah jeepnya lagi-lagi mogok dan berasap di saat dia sedang mencoba memperbaiki jeepnya tiba-tiba muncul Donovan dari belakang dan langsung menyerang Stiles Stiles mencoba melepaskan tangan Donovan yang bergigi dari bahunya setelah dia berhasil memukul Wendigo tersebut Stiles sontak kabur ke dalam perpustakaan sekolah untuk bersembunyi di saat Donovan berhasil menemukannya Stiles mencoba melawan dan kabur ke atas tangga Donovan yang sudah sangat kelaparan berusaha menjangkau kaki Stiles untuk menggigitnya dengan sangat panik Stiles mencoba menjangkau kunci tangga tersebut ketika dia berhasil menarik kunci tersebut keluar sebelah tangga pun roboh dan salah satu tiang jatuh tepat di atas tubuh Donovan Wendigo itu pun mati di tempat dan Stiles sangat terkejut menyadari dia telah membunuh seseorang Stiles berusaha menghubungi kantor polisi tapi saat telepon tersambung dia hanya diam saja tanpa bersuara sedikitpun Stiles tahu polisi akan datang setelah dia menutup sambungan telepon untuk mengecek keadaan sekolah Stiles selalu pergi ke parkiran sekolah untuk menyembunyikan jeepnya di sudut parkiran yang tidak terlihat tak lama setelah itu, polisi pun datang tapi anehnya, polisi mengatakan bahwa tidak ada apa-apa di ruang perpustakaan sekolah dan menganggap telepon tadi hanyalah prank call dari orang usil setelah si polisi pergi Stiles pun kembali masuk ke dalam perpustakaan untuk mengeceknya sendiri dan benar saja mayat Donovan sudah tidak ada di sana berpindah ke rumah Scott dia terbangun saat mendengar kira mengigau menyebut kalimat dalam bahasa Jepang secara berulang kali tak lama kemudian masuk alarm peringatan di ponselnya bahwa pet shop Dr. Ditten telah dibobol seseorang singkat cerita Stiles sudah tiba di rumahnya dengan perasaan takut dan bingung dia mencoba menulis beberapa kemungkinan yang terjadi pada Donovan yang tiba-tiba menghilang tiba-tiba saja masuk telepon dari Scott untuk memberitahu bahwa mayat Tracy menghilang di pet shop Scott pun baru tahu dari ibunya bahwa mayat Lucas juga menghilang sama halnya seperti Lucas Paris lah yang mengambil mayat Tracy dan Donovan untuk dibawa ke Akarnematen esok harinya Malia menunjukkan buku The Dread Doctor yang dia temukan di kamar Tracy pada Lydia kira kini sedang mengkopi buku tersebut menjadi beberapa agar mereka semua bisa membaca isinya saat keduanya ingin meninggalkan perpustakaan tiba-tiba saja Scott mengendus bau darah di ruangan tersebut sementara itu di kelas Lydia baru menyadari ada yang aneh dalam buku tersebut di halaman terakhir tertulis bahwa buku The Dread Doctor didedikasikan untuk dokter Gabriel Falak Scott pun menyadari hal itu dan dia tahu di mana dia bisa menemukan pria itu tahu bahwa Scott akan menghampiri Falak di Eckenhouse Tio sontak pergi menemui ketiga ilmuwan itu untuk menyampaikan informasi tersebut karena Malia terlalu takut untuk kembali ke Eckenhouse maka Stiles lah yang akan menemani Lydia menemui Falak nanti malam bersama Scott dan Kira mereka berempat akhirnya tiba di Eckenhouse pada saat itu Scott memberi tahu Stiles soal Kira yang belakangan ini berperilaku agak aneh saat tidur dia sering mengigau mengucapkan sesuatu berbahasa Jepang padahal setahu Scott Kira tidak tahu apapun tentang bahasa Jepang dan yang lebih anehnya saat siang tadi Scott sempat melihat bayangan Kitsune dalam tubuh Kira tidak seperti biasanya seperti ada kemarahan yang ingin meledak dan keluar dari tubuh Kira singkat cerita setelah mereka diperbolehkan masuk ke dalam Eckenhouse si petugas meminta Kira untuk melepaskan ikat pinggangnya agar pasien di dalam sana tidak mengambil untuk digunakan mencekik diri sendiri ataupun orang lain dokter Conrad pun membawa mereka ke dalam sel milik Falak sayangnya Scott dan Kira hanya bisa menunggu di luar karena ada pembatas abu gunung di depan pintu masuk yang tidak bisa mereka lewati maka hanya Stahls dan Lydia lah yang bisa menemui Falak tanpa berbahasa basi keduanya langsung menanyakan soal buku tersebut Falak berjanji akan menjelaskan semuanya yang dia ketahui asalkan Lydia mau menjerit untuknya setelah Lydia setuju Falak pun mulai buka suara ternyata buku tersebut Falak sendirilah yang menulisnya dia menggunakan nama T.R. McClellan sebagai nama penanya untuk merinci pertama kali Dread Doctor datang ke Bacon Hills Falak sengaja menulis buku itu karena tidak ada yang mempercayainya bahwa ketiga ilmuwan sinting itu telah menghancurkan karirnya sebagai dokter profesional Dread Doctor sendiri sebenarnya bukanlah manusia mereka disebut ilmuwan yang menyembah makhluk supernatural demi memperpanjang eksistensi mereka di dunia dengan kekuatan sempurna pada intinya buku itu akan membuka mata mereka yang membacanya isi di dalam buku tersebut memicu memori pusat otak untuk memberikan gambaran yang jelas ke dalam pengalaman traumatis seseorang sementara itu di luar sana Scott tidak bisa mencuri dengar percakapan mereka karena dinding atau penghalang kaca di tempat itu terbuat dari campuran abu gunung bahkan Kira kini mulai merasa lemas karena efek dari abu gunung yang mengelilingi mereka tidak hanya itu kini tubuh Kira mengeluarkan percikan listrik bertegangan tinggi tahu bahwa ada kitsune di dalam gedung Eckenhouse Falak sontak berkata bahwa keberadaan Kira telah mengganggu energi elektromagnetik yang merupakan pertahanan gedung tersebut Falak dapat merasakan bahwa Dread Doctor telah datang dan mereka berhasil masuk ke dalam Eckenhouse karena pertahanan gedung tersebut telah hilang sementara di dalam Kira tiba-tiba saja jatuh pingsan di saat Scott ingin membawanya keluar dia malah tersengat listrik dan terpental jauh tahu bahwa Dread Doctor sudah semakin mendekat Falak sontak meminta Lydia untuk segera berteriak agar dia bisa merekam jeritannya sementara itu Tio saat ini sedang mencoba mendekati Malia yang sedang sibuk menyelesaikan tugas sekolahnya di perpustakaan tahu bahwa Malia sudah berhenti belajar menyetir Tio pun menawarkan diri untuk mengejarinya tapi saat Malia melakukannya dia kembali mendapatkan penglihatan traumatis di mana akhirnya dia berhasil mengingat siapa yang membuat mobil keluarga Ted kecelakaan dan orang itu adalah ibu kandungnya sendiri yaitu si Serigala Gurun kembali ke Eckenhouse Dread Doctor sudah tiba di lantai tempat sel Falak berada mau tak mau Scott harus membawa Kira pergi meskipun dia harus menahan sengatan listrik dari tubuh Kira Stals dan Lydia pun berhasil bersembunyi di waktu yang tepat di saat ketiga Dread Doctor itu tiba di dalam sel Falak dan tujuan para ilmuwan itu menemui Falak adalah untuk mengambil bola mata ketiga di dahinya sepeninggal Dread Doctor Falak berusaha menyetel rekaman jeritan Lydia dan menempelkannya ke kaca pada saat itu kaca paling kuat itu pun retak dan hancur malam itu petugas polisi datang ke Beckenhills High School untuk mengecek kondisi lapangan Lakros yang entah sejak kapan terdapat banyak lubang galian esok paginya Stals dan Malia memberitahu Sheriff soal keberadaan Dread Doctor dan Chimera yang sampai saat ini jumlahnya sudah mencapai 11 orang Donovan salah satunya dan keberadaannya saat ini tidak jelas ada di mana mendengar nama Donovan disebut Stals pun kembali gelisah berpindah ke Lydia sejak dia diserang ekor kanima Tracy dia memutuskan untuk belajar bela diri dibantu oleh Parrish singkat cerita siang harinya mereka berenam memutuskan untuk membaca buku Dread Doctor hingga selesai Kira yang sudah mengantuk akhirnya menyerah dan memilih untuk tidur sedangkan yang lainnya sejauh ini belum mendapatkan informasi yang penting dari buku itu melihat Stals terus menyentuh bahunya Malia yang penasaran pun bertanya mau tak mau Stals pun berbohong dengan menjawab bahwa kap mesin jeepnya jatuh di atas bahunya beberapa hari yang lalu singkat cerita di saat mereka semua tertidur diam-diam Tio mengampiri Kira di kamar untuk merekam suara mengigaunya yang berbahasa Jepang esok harinya di sekolah mereka memutuskan untuk mencari kai merah lain yang masih hidup jika mereka berubah menjadi makhluk yang berbahaya seperti Lucas Scott dan yang lainnya harus segera menangkap kai merah tersebut melihat rambut Sidney yang rontok Lydia curiga bahwa teman sekelasnya itu mungkin salah satu kai merah maka saat pelajaran usai Lydia mencoba menghampiri Sidney untuk mencari tahu Sidney bilang kerontokan pada rambutnya sudah terjadi selama 3 tahun belakangan ini dikarenakan stres saat Lydia mengecek kulit kepala cewek tersebut tiba-tiba saja muncul sebuah lubang sontak Lydia terkejut hingga tergeletak tak berdaya dan pada saat itu Lydia mengalami penglihatan traumatis dimana dia melihat Lorraine tengah tergeletak mati di dalam bathtub di Eckenhouse berpindah ke Kira dia satu-satunya orang yang merasa kesulitan untuk mengerti isi dari buku Drift Doctor bahkan Malia masih lebih bisa memahami buku itu Mason pun muncul dan menjelaskan bahwa menurut legenda siluman rubah lemah dalam memahami bahasa itulah alasan mengapa Kira tidak bisa berbahasa Jepang ataupun Korea itu karena pengaruh Kitsune di dalam dirinya sementara itu di kelas biologi lanjutan secara mengejutkan Scott ingin mengundurkan diri dari kelas tersebut sebagian besar alasannya karena munculnya Drift Doctor yang menyita waktu belajarnya belakangan ini tiba-tiba saja Scott merasa sesak dan kesulitan berbicara penglihatan traumatis masa kecilnya pun terbayang di benaknya yaitu saat dia diserang seekor anjing dan dibawa ke rumah sakit karena Scott sudah lama tidak menyimpan inhaler mereka berusaha mencarikannya ke beberapa teman lain saat Liam mengetahui Scott sedang sekarat dia sontak menghampirinya untuk memberikan inhaler karena Scott tidak kunjung merespon Liam sontak mengeram untuk menyadarkannya kesadaran Scott pun kembali dia pun langsung menghirup inhaler di tangannya berkat Liam, nyawa Scott pun berhasil diselamatkan sepulang sekolah Tio akhirnya menghampiri Scott untuk memberitahu rekaman suara mengigau nya Kira saat Tio mencoba menerjemahkan bahasa Jepang yang Kira ucapkan ternyata kalimat itu memiliki arti aku adalah utusan kematian mengetahui hal itu entah kenapa Scott tidak bisa mempercayai Kira lagi tiba-tiba listrik di sekolah mereka korslet dan keduanya bisa mendengar ada sesuatu di basement sekolah mereka permasalahan listrik ternyata tidak hanya terjadi di sekolah di rumah sakit pun mengalami hal yang sama saat Stahls masuk ke dalam lift tiba-tiba saja dia melihat mendiang ibunya sedang berada di belakangnya ketika pintu lift terbuka Stahls mencoba mengikuti Claudia ke atap rumah sakit dalam penglihatan traumatisnya dia melihat si ibu sedang berniat bunuh diri dan di waktu yang tepat Sheriff pun datang berusaha untuk menghentikan istrinya itu sambil menangis Claudia berkata bahwa dia tidak tahan melihat Stahls yang pada saat itu berusia 10 tahun Claudia yang mengalami demensia dini selalu merasa bahwa Stahls kapan saja bisa membunuhnya tiba-tiba Claudia menghampiri Stahls dan memukulnya berkali-kali pada kenyataannya kai merah bernama Josh lah yang menyerang Stahls dia juga yang menyebabkan listrik di sekolah dan rumah sakit bermasalah sementara itu Lydia kini sedang berada di ruang operasi sedang berusaha mencari tahu kenapa sewaktu dirinya di operasi dia malah melihat bayangan Drift Doctor alih-alih menemukan jawabannya Lydia malah menemukan satu petunjuk soal Chimera lain yaitu Hayden di waktu yang bersamaan Scott, Malia, dan Theo sudah tiba di rumah sakit untuk menemui Stahls dan Lydia tapi saat mereka berpencar Scott malah bertemu dengan Drift Doctor si ilmuwan itu menyetrum Scott dengan tangan berlapis bajanya membuat asmanya sontak kembali kambuh sementara Stahl saat ini masih diserang oleh Josh untungnya Theo datang di waktu yang tepat tanpa banyak berfikir Theo langsung menghabisi Josh hingga mati dalam keadaan terdesak seperti itu Malia tiba-tiba datang untuk menolong Scott di saat Malia sedang bertarung melawan Drift Doctor Melissa membawa Scott masuk ke dalam lift untuk memberikannya suntikan peredah asma tahu bahwa Malia tidak akan mungkin bisa melawan Drift Doctor seorang diri Melissa sontak menyuruh Malia untuk masuk ke dalam lift tepat saat Malia masuk Melissa langsung menutup pintu lift rapat-rapat kembali ke Stahls dia tampak terkejut saat melihat Theo menghabisi si Chimera tanpa berfikir panjang tahu apa isi pikiran Stahls Theo pun berkata jika Stahls memberitahu Scott dia telah menghabisi seseorang Theo tidak akan menahan diri untuk memberitahu semua orang bahwa Stahls telah membunuh Donovan dan cerita pun bersambung ke episode selanjutnya terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!